Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rida Ristiana S.E.M.A.K. C.I.T.N.R. C.F.R. C.F.S.A.X Selaku dosen pengampung dalam mata kuliah manajemen perpajakan Dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua Yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami Selaku tim penyaji pada hari ini Untuk mengaparkan materi terkait dengan perencanaan pajak penghasilan badan Sebelum lanjut ke pembahasan materi Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok satu Yaitu ada Aditya Hafiz Plamudia Wardana Alia Pratama Komariah Laylan Aylaise Syaufani Burhani Muhammad Ferry Aprian Nurul Halimatu Sadiyah Risha Medina Putri Iki Yuliani Hoironisa Dan saya sendiri Risa Yanti Dalam materi kali ini Ada dua belas tokoh pembahasan yang akan kami sampaikan Yang pertama terkait dengan cara memahami perhitungan PPH badan Yang kedua menguasai teknik rekonspirasi badan Yang ketiga mekanisme menunda penghasilan Yang keempat mempercepat pembebanan biaya Yang kelima memasukkan program CSR sebagai sumbangan yang boleh dikurangkan Yang keenam mengoptimalkan kredit pajak Yang ketujuh mencermati transaksi afiliasi Yang kedelapan mencermati bunga pinjaman dan deposito Yang kesembilan menyiapkan daftar normatif biaya entertainment Yang kesepuluh menyiapkan daftar normatif biaya promosi Yang kesebelas menyiasati pengisian formulir 1771 Kedua pada perincian pajak penghasilan Biaya usaha lain dan biaya di luar usaha secara komersil Dan yang terakhir menfaatkan program amnesty pajak secara optimal Baik, untuk pembahasan yang pertama akan dipaparkan oleh rekan kami Baik, yang pertama ada cara memahami perhitungan PPH badan Terdiri dari perhitungan PPH badan untuk wajib pajak dengan tarif PPH final Perhitungan PPH badan untuk wajib pajak dengan norma khusus perhitungan neto Ketiga, perhitungan PPH badan secara norma dengan teknik rekonsiliasi fiskal Yang pertama ada ilustrasi jenis perhitungan PPH badan Untuk PPH final Ini dicontohkan PTA mendapatkan penghasilan sewa kantor senilai 100 miliar Dan telah menunaikan kewajibannya sebesar 10% Sesuai tarif pasal 4 ayat 2 UU PPH Sehingga total yang harus dibayarkan sebesar 10 miliar Sedangkan yang dibayarkan untuk PPH finalnya itu 9 miliar Karena orang pribadi atau pekerja bebas tidak berkewajiban memotong PPH final 10% Jadi PTA membayar sendiri PPH finalnya Kekurangan sebesar 1 miliar itu dibayarkan pada bulan perolehan Selanjutnya ada perhitungan norma Yang diilustrasikan oleh PTB Yang mencatat pendapatan sewa pesawat senilai 100 miliar Pada penyewa yang merupakan wajib pajak badan Yang telah memotong PPH pasal 15 sebesar 1,8% Atau 1,8 miliar PPH terhutang dalam kasus tidak ada PPH dibayar sendiri Dalam kasus ini tidak ada PPH dibayar sendiri Sehingga menghasilkan lebih bayar sebesar 800 juta Perhitungan PPH badan secara normal dengan teknik rekonsiliasi fiskal Yang pertama ada perhitungan PPH badan untuk pengusaha yang tergolong UMKM Atau usaha mikro, kecil, dan menengah Yang mengacu pada pasal 31E Undang-Undang PPH Yang kedua ada perhitungan PPH badan untuk selain UMKM Dan selain BUT atau bentuk usaha tetap Yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang PPH Yang ketiga yaitu perhitungan PPH badan untuk bentuk usaha tetap Atau BUT yang mengacu pada pasal 5 Undang-Undang PPH Materi yang kedua yaitu menguasai teknik rekonsiliasi fiskal Yang pertama mencermati pos-pos di formulir 1771-1 Yang kedua yaitu format lain rekonsiliasi fiskal Yang pertama mencermati pos-pos di formulir 1771-1 Yaitu proses penyesuaian dari penghasilan neto komersial menjadi penghasilan kena pajak Digunakan untuk perhitungan PPH secara normal didasarkan pada pembukuan sesuai dengan SAK Dan pembukuan tersebut menghasilkan penghasilan neto komersial yang diambil dari laporan laba rugi Penyesuaiannya terdiri dari yang pertama ada penghasilan yang dikenakan PPH final dan tidak termasuk objek pajak Yang kedua yaitu penyesuaian fiskal positif Yang ketiga yaitu penyesuaian fiskal negatif Yang keempat yaitu fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto Dan yang kelima yaitu kompensasi kerugian fiskal Selanjutnya yaitu penghasilan yang dikenakan PPH final dan yang menjadi non-objek pajak Penghasilan yang menjadi objek PPH yaitu yang pertama dikenakan PPH final Terdapat pada pasal 4 ayat 2 undang-undang PPH Yang kedua yang tidak dikenakan PPH final yaitu pasal 4 ayat 1 undang-undang PPH Pasal 4 ayat 2 dan 3 undang-undang PPH Ada yang tidak dikenakan pajak atau non-objek PPH yaitu pasal 4 ayat 3 undang-undang PPH Selanjutnya yaitu penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif Yang pertama yaitu fiskal positif ialah perbaikan yang dilakukan pada catatan penghasilan dan biaya yang memiliki efek pada kenaikan jumlah biaya wajib pajak Fiskal negatif yaitu perbaikan yang dilakukan dan hasilnya mengurangi jumlah biaya pajak sehingga beban pajak pun menjadi lebih ringan Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui jenis koreksi yaitu bisa dilihat dari unsur yang dikoreksi dan hasil koreksi Disini ada unsur yang dikoreksi yang pertama yaitu penghasilan dan hasilnya jika penghasilan secara komersial lebih besar dari penghasilan secara pajak maka jenis koreksinya yaitu koreksi negatif Unsur yang kedua masih penghasilan jika hasil koreksinya penghasilan secara komersial lebih kecil dari penghasilan secara pajak maka jenis koreksi fiskalnya yaitu koreksi positif Unsur yang ketiga yaitu biaya hasil koreksinya biaya secara komersial lebih besar dari biaya secara pajak maka jenis koreksinya yaitu koreksi positif Untuk unsur yang terakhir sama yaitu biaya jika hasil koreksinya biaya secara komersial lebih kecil dari biaya secara pajak maka jenis koreksinya yaitu koreksi negatif Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto yang mana akan dikenakan 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan dan pengurangan 30% ini akan diberikan kepada yang pertama kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau CAPED yang kedua bidang-bidang usaha tertentu yaitu bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dan yang terakhir daerah-daerah tertentu yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak untuk dikembangkan nah berikut kita beralih ke sampingnya yaitu ada skema pengurangan penghasilan dimana ada 3 poin dalam pengurangan penghasilan ini yaitu biaya, kompensasi rugi, dan fasilitas penanaman modal di kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau CAPED berupa pengurangan penghasilan neto nah untuk biaya sendiri dibagi menjadi 2 yaitu biaya yang nantinya untuk mendapatkan penagihan dan pemeliharaan penghasilan dan biaya yang tidak untuk mendapatkan penagihan dan pemeliharaan penghasilan contohnya kayak biaya premi ya nah sedangkan untuk biaya yang dapat mendapatkan penagihan dan pemeliharaan penghasilan ini telah diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 dan ada pun syaratnya yaitu biaya ini harus berhubungan dengan kegiatan usaha lalu usaha yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan yang akan dikenai pajak dan yang terakhir biaya ini bukan untuk keperluan pribadi dalam biaya yang nantinya akan mendapatkan penagihan dan pemeliharaan penghasilan dibagi lagi nih menjadi dua untuk masa manfaatnya yang pertama ada masa manfaat lebih dari 1 tahun yaitu seperti harta berwujud dan yang kedua ada masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun seperti biaya bunga contohnya nah untuk kompensasi rugi akan dibahas di penyampaian setelah ini di slide selanjutnya dan untuk fasilitas tanaman modal di kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau kapet ini telah dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 1 pada tahun 2007 dimana sebagai investasi berupa aktifa berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utamanya yaitu usaha baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada nah yang dimaksud dengan perluasan dari usaha yang telah ada ini adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas ataupun kualitas daripada produk derifikasi produk atau perluasan wilayah operasi dalam rangka mengembangkan kegiatan dan produksi perusahaan nah selanjutnya kita akan membahas terkait kompensasi rugi nah kompensasi rugi ini pada pasal 6 ayat 2 undang-undang pajak penghasilan pada 2008 dikatakan apabila penghasilan burutonya setelah pengurangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 undang-undang pajak penghasilan 2008 didapatkan kerugian dimana kerugian tersebut nantinya akan dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya dan seterusnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun nah kompensasi ini terjadi karena si wajib pajak badan memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama mulai tahun pajak berikutnya secara berturut-turut sampai paling lama 10 tahun sesuai dengan pasal 31A undang-undang pajak penghasilan baik untuk pemaparan matali ketiga yaitu terkait dengan penundaan penghasilan nah dimana contohnya pembukuan PTX ini ditutup pada 31 Desember 2012 pada bulan Desember tersebut terdapat lonjakan permintaan dimana pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat bulan April 2013 nah disamping itu angsuran PPH pasal 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar nih nah bila memungkinkan PTX ini akan melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal Januari 2013 nah dengan demikian pembayaran pajaknya dapat ditunda selama 1 tahun nah ini kita bisa lihat di tabelnya ya untuk menggambarkan pengakuan penghasilan yang ditunda dimana untuk poin pertama ada peradaran usaha tahun 2010 baik secara normal normal alternat di cara normal yaitu 1 juta untuk alternatif pertama yaitu 850 dan untuk alternatif kedua ada 1 juta nominalnya dan untuk yang kedua ada biaya dikurangkan dengan biaya untuk normal dan alternatif satu ini dikurangkan 700 ribu sedangkan untuk alternatif dua ini dikurangkan sebesar 850 ribu sehingga menghasilkan pajak penghasilan neto yaitu untuk normal sebesar 300 ribu untuk alternatif satu sebesar 150 ribu dan untuk alternatif dua sebesar 150 ribu karena tidak ada kompensasi rugi fiskal sehingga untuk tax label income-nya yaitu untuk normal sebesar 300 ribu alternatif satu dan alternatif dua sebesar 150 ribu nah lalu dikenalkan pajak penghasilan sebesar 25% yaitu 75 ribu untuk normal dan alternatif satu dan alternatif dua sebesar sebesar 37.500 masing-masing ya dan ada kredit pajak disini tidak ada kredit pajak lalu sehingga untuk PPH yang harus dibayar sendirinya nominalnya sama dengan PPH 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 25-nya yaitu 75 ribu untuk normal alternatif satu dan alternatif dua sebesar 37.500 dan untuk angsuran PPH 25 tahun 2011 yaitu untuk normal sebesar 6.250 dan untuk alternatif satu dan alternatif dua sebesar 3.125 selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat yaitu mempercepat pembebanan biaya disini ada tabel yang telah dijelaskan sebelumnya dimana alternatif dua ini merupakan pembebanan biaya yang dipercepat pada akhir tahun fiskal sebaiknya dilakukan review untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini nah misalnya biaya konsultan hukum konsultan pajak serta auditor dengan demikian seperti halnya dengan penundaan penghasilan langkah seperti ini akan dapat menunda pembayaran pajak setahun di sisi lain konsekuensi pembebanan biaya seperti di atas dapat mengakibatkan kewajiban pemotongan pajak seperti PPH pasal 23 atau PPH pasal 4 ayat 2 sudah harus dilakukan tergantung ketentuan pajak yang berlaku untuk itu perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek perpajakan yang satu ini ketika perusahaan perusahaan untung alternatif mempercepat pembebanan biaya ini akan lebih efektif karena PPH badan dapat diturunkan sampai dengan 25% dari total biaya yang dibebankan sedangkan dari sudut PPH pasal 23 atau PPH pasal 4 ayat 2 perusahaan harus memotong pajak sebesar 2% untuk PPH pasal 23 atau 3% 4% ataupun 10% untuk PPH pasal 4 ayat 2 tergantung jenis penghasilannya dan juga tahun perolehan penghasilannya selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima yaitu memasukkan program CSR sebagai sumbangan yang boleh dikurangkan ada pun CSR ini merupakan kepanjangan dari corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial dan juga lingkungan untuk definisi CSR sendiri berbeda-beda tergantung dimensi waktunya namun secara hukum positif CSR ini didefinisikan sebagai komitmen perseruan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan juga lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseruan sendiri komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya dibalik berbagai definisi yang bervariasi CSR ini dapat menjadi insentif perusahaan untuk penghindaran pajak dari sisi pajak biaya CSR dapat mengurangi presentasi PPH badan yang dibayarkan untuk saat ini pemerintah Indonesia telah memberikan insentif biaya sumbangan yang tercakup di dalam program CSR yaitu sebagai pengurang dari PPH ada pun tujuan insentif tersebut yaitu untuk membantu program pemerintah serta memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk turut berperan serta dalam beberapa hal yaitu yang pertama ada penanggulangan bencana sosial kemudian yang kedua pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang ketiga pengembangan pendidikan di Indonesia yang keempat pembinaan olahraga di Indonesia dan juga yang kelima sebagai pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia yang dimana sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang keenam yaitu mengoptimalkan kredit pajak ada pun PPH yang dapat dikreditkan yaitu PPH pasal 22 atas impor atau pembelian solar dari Pertamina yang kedua PPH pasal 23 dari bunga non-bank dan juga royalty yang ketiga PPH pasal 24 yang dipotong di luar negeri dan yang terakhir yaitu STP PPH pasal 25 hanya pokok pajak saja baik telah dibayar maupun belum disini ada mekanisme pelunasan PPH badan ada jenis PPH yang pertama yaitu PPH ditanggung pemerintah dalam hal memperoleh fasilitas PPH ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor konsultan maupun pemasok atau supplier utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan projek-projek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri diisi sebesar jumlah PPH yang tidak bersifat final ada pun dapat dihitung dengan formula yaitu dana pinjaman luar negeri atau hibah dibagi dengan total biaya projek dikali dengan PPH terhutang yang kedua yaitu PPH dipotong atau dipungut pihak lain disini terbagi tiga yaitu ada PPH pasal 22 PPH pasal 23 dan juga PPH pasal 24 ada pun PPH pasal 22 yang pertama yaitu pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat pemerintah daerah instansi atau lembaga pemerintah dan juga lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang yang kedua pajak yang dipungut oleh bank depisa dan juga direktorat jenderal dia dan cukai atas impor barang yang ketiga pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP yang keempat pajak yang dipungut oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS yang kelima yaitu pajak yang dipungut oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen industri kertas industri baja dan juga industri otomotif yang mana ditunjukkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri yang keenam pajak yang dipungut oleh produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan juga pelumas atas penjualan bahan bakar minyak gas dan pelumas kemudian yang ketujuh yaitu pajak yang dipungut oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan perkebunan pertanian dan juga perikanan pelayanan pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul kemudian yang kedua yaitu PPH Pasal 23 dimana pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan yaitu badan pemerintah subjek pajak badan dalam negeri penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap ada pun yang pertama yaitu dipiden bunga royalti hadiah penghargaan bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPH yang kedua yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPH yang ketiga yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik jasa manajemen jasa konstruksi jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPH kemudian ada yang terakhir yaitu PPH Pasal 24 dimana pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang ketujuh yaitu mencermati transaksi afiliasi yang dimana akan dibahas yang pertama yaitu jenis transaksi afiliasi yang kedua antisipasi risiko dalam transaksi afiliasi yang ketiga transfer pricing documentation jenis transaksi afiliasi berdasarkan Pasal 18 ayat 3 undang-undang PPH yang pertama yaitu untuk transaksi usaha sesuai Pasal 18 ayat 3 undang-undang PPH dirijian pajak berwenang menentukan besarnya penghasilan dan biaya untuk menghitung besarnya PKP bagi wajib pajak yang kedua untuk pinjaman sesuai Pasal 18 ayat 1 undang-undang PPH Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan tingkat bunga yang wajar atas transaksi utang-piutang antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang ketiga atas transaksi utang-piutang berupa reimbursement cost yang dilakukan antar induk dan anak perusahaan memiliki kemungkinan adanya implikasi perpajakan berupa kewajiban memungut PPN dan atau memotong PPH Pasal 23 Antisipasi risiko dalam transaksi afiliasi yaitu upayakan semaksimal mungkin agar transaksi pembelian barang ataupun manfaat jasa yang biasanya dilakukan melalui induk perusahaan dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya yang kedua wajib pajak perlu melakukan dalam hal dilakukan pembelian pinjaman kepada anak perusahaan tanpa bunga harus terpenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2010 yang ketiga menyiapkan transfer pricing documentation harga transfer sesuai per dirijian pajak peraturan dirijian pajak nomor 48 peraturan nomor tahun 2010 peraturan dirijian pajak nomor per 32 PJ 2011 yaitu pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain yang kedua modal yang sebenarnya disetor dalam keadaan seluruhnya yang ketiga pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan yang keempat perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk pelangsungan usahanya transfer pricing documentation ruang lingkup menurut pasal 2 per dirijian pajak nomor 32 garis mirip PJ 2011 yang pertama transaksi atas transaksi yang dilakukan wajib pajak dalam negeri BUT di Indonesia dengan wajib pajak luar negeri di luar Indonesia yang kedua transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri atau BUT di Indonesia dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan yang pertama perlakuan pengenaan PPH final atau tidak final pada sektor usaha tertentu yang kedua perlakuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah atau transaksi yang dilakukan dengan wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama bijas dan kewajiban transfer pricing documentation pasal 3 peraturan 32 garis miring perdigian tahun 2011 menetapkan bahwa wajib pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yaitu memiliki langkah-langkah yang pertama melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding yang kedua menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat yang ketiga menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan yang terakhir mendokumentasikan usaha setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku materi selanjutnya yang kedelapan mencermati bunga pinjaman dan deposito investasi dalam bentuk deposito berjangka berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 131 tahun 2000 atas bunga deposito dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20% bila perusahaan tersebut mempunyai utang dengan tingkat bunga yang lebih besar dari tingkat bunga deposito perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena berdasarkan surat edaran dirjen pajak surat edaran dirjen pajak nomor S.E. 46 garing P.J. garing 1995 sebagian bunga atas utang tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya maka dari itu ada dua cara alternatif yang pertama perusahaan sebaiknya menetapkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk rekening giro tidak dalam bentuk deposito yang kedua memanfaatkan dana di dalam instrumen keuangan yang tidak terkena pajak final misalnya promes didefositokan di luar negeri atau dipinjamkan pada perusahaan afiliasi selanjutnya yang kesembilan menyiapkan daftar nominatif biaya entertainment perusahaan membuat daftar nominatif sesuai surat edaran dirjen pajak nomor SS-27 garing PJ-22 garing 1986 dalam melampirkannya dalam SPT Tahunan PPH Badan serta menyimpan bukti pendukung pengeluaran entertainment tersebut di dalam surat edaran tersebut tidak ada keharusan untuk melampirkan daftar nominatif pada SPT Tahunan PPH disini pada table 8.11 menunjukkan daftar nominatif biaya entertainment dan sejenisnya dengan format yang pertama nomor urut yang kedua tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan yang ketiga nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan yang keempat alamat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan yang kelima jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan yang keenam jumlah rupiah entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan Yang ketujuh, relasi usaha yang diberikan internmen dan sejenisnya sesuai dengan nomor urutan tersebut di atas Nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 2 PMK 03 2010 Wajib pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain Daftar nominatif tersebut dilaporkan sebagai lampiran saat wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan PPH Badan Selanjutnya, menyiapkan pengisian formulir 1771-2 perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial Yang dibagi menjadi 10 Yang pertama, pos biaya bahan atau barang dagangan Pos persediaan awal dan pos persediaan akhir Yang kedua, pos gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR Yang ketiga, pos biaya transportasi Yang keempat, pos biaya sewa Yang kelima, pos biaya bunga pinjaman Yang keenam, pos biaya sehubungan dengan jasa Yang ketujuh, pos biaya piutang tak tertagi Yang kedelapan, pos biaya royalti Yang kesembilan, pos biaya pemasaran atau promosi Dan yang kesepuluh, pos biaya lainnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 79 PMK 01-2015 AR memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian potensi wajib pajak Fungsi tersebut diimplementasikan dengan cara melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi Rekonsiliasi tersebut, AR mengirimkan surat himbawan kepada wajib pajak Rekonsiliasi data wajib pajak tersebut menjadi istilah legal formal untuk proses mapping objek pajak Yang pertama, ada pos pembelian bahan atau barang dagangan Pos persediaan awal dan pos persediaan akhir Pembelian bahan atau barang dagangan diambil dari mutasi debit akun persediaan Sepanjang mutasi debit tersebut berasal dari pembelian Pada kenyataannya, tidak setiap mutasi debit akun persediaan berasal dari pembelian Tapi bisa juga dari penyesuaian akun Persediaan awal dan persediaan akhir bukan berasal dari akun biaya atau beban di laporan laba rugi Tapi mengacu ke akun neraca Yang kedua, pos gaji upah bonus gratifikasi honorarium THR Angka pada pos gaji upah bonus gratifikasi honorarium THR Ditandingkan dengan angka objek PPH pasal 21 yang telah dilaporkan wajib pajak Di dalam SPT PPH pasal 21 masa Desember Ketika muncul perbedaan yang signifikan AR dapat melakukan konfirmasi dan klarifikasi tertulis kepada wajib pajak Yang ketiga, pos biaya transportasi Kantor pajak dapat melakukan ekualisasi atau rekonsiliasi saldo biaya transportasi tersebut Dengan objek pajak yang sudah dilaporkan di dalam SPT PPH pasal 23 Jika ada selisih cukup signifikan yang biasanya ditunjukkan dengan biaya transportasi lebih besar dari objek PPH 23 di SPT Wajib pajak perlu mewaspadai kemungkinan muncul surat permintaan klarifikasi dari kantor pajak Selanjutnya, disini ada pembahasan mengenai pos gaji upah bonus gratifikasi honorarium THR dan sebagainya Angka pada pos gaji upah bonus gratifikasi honorarium THR dan sebagainya ditandingkan dengan angka objek pajak PPH pasal 21 Yang telah dilaporkan wajib pajak di dalam SPT PPH pasal 21 masa Desember Ketika muncul perbedaan yang signifikan, akun recentitatif atau AR dapat melakukan konfirmasi dan klarifikasi tertulis kepada wajib pajak Kemudian disini juga ada pembahasan mengenai pos biaya transportasi Kantor pajak dapat melakukan ekualisasi atau rekonsiliasi saldo biaya transportasi tersebut dengan objek pajak yang sudah dilaporkan di dalam SPT PPH pasal 23 Jika ada selisih cukup signifikan yang biasanya ditunjukkan kepada biaya transportasi lebih besar dibandingkan dengan objek PPH 23 di SPT Wajib pajak perlu mewaspadai kemungkinan muncul surat permintaan klarifikasi dari kantor pajak Kemudian disini juga ada pembahasan mengenai pos biaya sewa Pos biaya sewa di formulir 1771-2 biasanya dikaitkan dengan objek pemotongan PPH Namun kadangkala biaya sewa bukan merupakan objek pemotongan PPH karena biaya sewa tersebut merupakan amortisasi uang buka sewa Selanjutnya disini ada tabel mengenai jenis objek pemotongan PPH atau sewa Pada uraian pertama ada sewa tanah dan bangunan jenis PPH-nya yaitu PPH pasal 4 ayat 2 Yang kedua ada sewa pesawat terbang jenis PPH-nya yaitu PPH pasal 15 Yang ketiga ada sewa kapal laut jenis PPH-nya yaitu PPH pasal 15 Yang keempat ada sewa selain butir 1 strip 3 dengan pemberi jasa sebagai wajib pajak luar negeri Jenis PPH-nya yaitu PPH pasal 26 Dan yang terakhir ada sewa selain butir 1 strip 3 dengan pemberi jasa sebagai wajib pajak dalam negeri Jenis PPH-nya yaitu PPH pasal 23 Selanjutnya pada poin kelima ada pos biaya bunga sewa Pada pos biaya bunga sewa di formulir 1771 strip 2 Biasanya dikaitkan dengan objek pemotongan PPH pasal 23 atau PPH pasal 26 Tergantung status objek pajaknya Pemisahan objek pemotongan PPH atas imbalan bunga di buku besar relatif lebih mudah Karena transaksinya dilakukan secara periodik dan teratur Atau sebulan sekali, enam bulan sekali, atau bahkan setahun sekali Akan tetapi proses rekonsiliasi objek tersebut perlu cermat Karena pemotongan pajaknya tidak dilakukan pada saat pembebanan bunga pinjaman Selanjutnya ada pos biaya sehubungan dengan jasa Pos biaya sehubungan dengan jasa di formulir 1771 strip 2 Biasanya dikaitkan dengan objek pemotongan PPH Tergantung dari jenis jasa dan pemberi jasanya Misalnya seperti jasa konsultan dapat menjadi objek PPH pasal 21 PPH pasal 23 PPH pasal 4 ayat 2 Atau bahkan PPH pasal 26 Selanjutnya pada poin ke-7 ini ada pos biaya piutang tak tertagi Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf KU PPH Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagi dapat dibebankan Sebagai biaya sepanjang wajib pajak telah mengakuinya Sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial Dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir Di sini juga ada pencatatan secara akutansinya Yang dimana yang pertama ada metode langsung Jurnalnya yaitu debit Ada beban piutang tak tertagi Pada kredit ada piutang usaha Yang kedua ada non-deductible Pada debit ada beban piutang tak tertagi Dan kredit ada penyisihan piutang tak tertagi Yang ketiga ada deductible expense Jurnalnya yaitu pada debit ada penyisihan piutang tak tertagi Dan kredit ada piutang usaha Pada poin ke-8 ini ada pos biaya royalty Yang dimana kantor pajak dapat melakukan Equalisati atau rekonsilias saldo biaya royals Tersebut dengan objek pajak yang sudah dilaporkan Di dalam SPT masa PPH Yang ke-9 ada pos biaya pemasaran atau promosi Sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan nomor 02 garis miring PMK 03 pada tahun 2010 Untuk kepentingan pajak Pos biaya pemasaran atau promosi ini harus didukung dengan daftar nominatif Dan yang terakhir ada pos biaya lainnya Yang dimana setiap ojek pajak memiliki jenis akun biaya yang berbeda-beda Tergantung jenis usaha dan kebutuhannya Secara akuntansi penentuan akun-akun tersebut Diatur di dalam PSAK penyajian laporan keuangan Di dalam PSAK 1 Hanya diatur pos-pos laporan laba rugi secara minimal Selanjutnya Materi yang terakhir yaitu Memanfaatkan program amnesti pajak secara optimal Selanjutnya pada poin pertama yaitu Memahami amnesti pajak Pengampunan pajak atau teks amnesti disingkat menjadi TA Didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terhutang Tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan Dan sanksi pidana di bidang perpajakan Dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TA Pasal 1 Undang-Undang TA Poin berikutnya memahami latar belakang program TA di Indonesia Yang pertama pertumbuhan ekonomi nasional beberapa tahun terakhir ini melambat Seiring dengan penurunan realisasi penerimaan pajak Kemudian likuiditas dalam negeri diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia Yang ketiga banyak harta WNI yang ditempatkan di luar NKRI Yang seharusnya dapat menambah likuiditas dalam negeri Yang keempat sebagian harta di luar NKRI belum dilaporkan oleh WP di SPT PPH Sehingga ada konsekuensi pajak jika harta tersebut dibandingkan dengan harta yang sudah dilaporkan di SPT Yang kelima keraguan WP untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka Dan menginvestasikan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia Yang keenam masih marak dijumpai aktivitas ekonomi dalam negeri Yang tidak dilaporkan ke otoritas pajak sehingga mengusik keadilan bagi WP patuh Yang ketiga tarif uang tebusan Tarif normal dibedakan tergantung periode kapan wajib pajak menyampaikan surat pernyataan harta Untuk pengampunan pajak SPHPP ada tiga periode Bagi wajib pajak untuk menyerahkan SPHPP Yaitu pada bulan Juli sampai September tahun 2016 Oktober sampai Desember 2016 Dan Januari sampai Maret 2017 Yang keempat mencermati fasilitas TA Yang pertama penghapusan pajak Yang belum diterbitkan ketetapan pajak tidak dikenal Sangsi administrasi perpajakan dan tidak dikenai sangsi pidana pajak Untuk kewajiban perpajakan yang sudah akhir tahun pajak terakhir Yang kedua penghapusan sangsi administrasi seperti bunga dan inilah kenaikan Berdasarkan SIP yang di infonya tidak terdapat Pokok pajak terhutang untuk kewajiban pajak sampai dengan Akhir tahun pajak terakhir Yang ketiga tidak dilakukan Pemeriksaan pajak Pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pajak dalam masa pajak Bagian tahun pajak dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir Dan yang terakhir penghentian pemeriksaan pajak Pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pajak yang sedang berlangsung Sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang sebelumnya ditangguhkan Yang kelima Mengoptimalkan analisis biaya manfaat sebelum ikut TA Nah pada poin yang terakhir ini Selama fasilitas TA sebagaimana diuraikan Sebelumnya wajib pajak perlu mencermati konsekuensi yang muncul Jika ikut program TA Konsekuensi tersebut adalah bahwa wajib pajak yang telah menyerahkan SPHPP Tidak berhak Yang pertama Mengompensasikan kerugian fiskal yang masih ada pada akhir tahun pajak terakhir Kebagian tahun pajak atau tahun pajak berikutnya Yang kedua mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak seperti PPH PPN atas PPN atau PPBM untuk masa pajak pada akhir tahun pajak terakhir ke masa pajak berikutnya Yang ketiga mengajukan permohonan restitusi PPH PPN dan atau PPN atau PPNBM untuk masa pajak bagian tahun pajak Atau tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir Dan poin yang terakhir melakukan pembetulan SPT PPH PPN, PPN, PPNBM untuk masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir setelah pemberlakuan undang-undang PA Pembetulan SPT yang disampaikan dianggap bukan pembetulan Baik, untuk menutup presentasi pada hari ini Kami akan membacakan kesimpulan Dimana untuk kesimpulan pada materi kali ini Yaitu penghasilan kemat kena pajak melupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia Yaitu dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya Karena terjadinya perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak Perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang besar Dan perlu diketahui dan dipahati bahwa arti dari pajak penghasilan setelah yang berhubungan dengan pajak penghasilan Seperti arah dari subjek pajak, subjek pajak penghasilan, badan usaha terbuka, tata cara dasar pengenaan pajak, kompensasi kerugian, penghasilan tidak kena pajak, cara perhitungan pajak, dan pemisahan penghasilan, serta hubungan istimewa yang terdapat di dalam sebuah pajak penghasilan Dr. Seus mengatakan semakin banyak Anda membaca, semakin banyak hal yang akan Anda ketahui Dan semakin banyak yang Anda pelajari, maka banyak tempat yang akan Anda kunjungi Dan besar harapan kami teman-teman dapat memahami apa yang telah kami sampaikan Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya Saya Rista Yanti Dan rekan-rekan saya lainnya pamit undun diri Kurang lebihnya mohon maaf Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh